Masih disampai Indonesia malam, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terkait aset first travel dengan putusan dikembalikan ke jemaah. Putusan itu kini menanti dieksekusi untuk mengembalikan hak para korban. Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali terkait aset first travel. Dalam putusan yang diketuk bulan Mei 2022 lalu, memutuskan aset first travel dikembalikan ke jemaah. Sebelumnya, putusan kasasi Mahkamah Agung menyebut aset first travel tetap disita ke negara. Padahal aset first travel dikumpulkan dari para jemaah yang tidak diberangkatkan umroh. Ini kan bukan uang korupsi. Nah kemudian dengan putusan PK sekarang kan berarti menghantam putusan kasasi. Artinya di Mahkamah Agung sendiri berbeda pendapat soal ini. Maka kemudian dikembalikan kepada jemaah aset dari first travel tersebut. Cuma masalahnya adalah apakah aset tersebut signifikan untuk memberangkatkan atau mengganti rugi jemaah yang jumlahnya 62.310 itu. Pemilik first travel sendiri saat ini telah difonis penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. Pemilik first travel diketahui menghimpun uang jemaah umroh dengan skema ponsi. Dengan iming-iming tarif umroh belasan juta rupiah, ada ratusan ribu jemaah yang mendaftar saat itu. Uang milik jemaah diselewengkan untuk bisnis membuka restoran di London, bisnis fashion, serta gaya hidup glamor para pemilik. Ketiganya kini menjalani ponis penjara dengan masa berbeda. Andika Surahman difonis 20 tahun penjara, Anissa Hasibuan difonis 18 tahun penjara, ada pun saudara Anissa difonis 15 tahun penjara. Meski diputuskan aset first travel dikembalikan ke jemaah, tetapi saat ini tindak lanjut dari putusan peninjauhan kembali belum ditindaklanjuti. Para korban sendiri berharap bisa diberangkatkan umroh kembali. Tim Liputan, Kompas TV